Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhmiftah Pada kali ini kita akan membahas wali-wali humul di kota Bangir Yang insyaallah akan tayang setiap Ramadan sebelum berbuka puasa Sebelum kita masuk ke video, yuk dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like dan share kepada teman-teman atau sanak keluarga Supaya mengerti kewalian wali Bangir Kiai Ibadila Masdugi atau yang dikenal dengan Ustadz Ibad Beliau adalah seorang yang humul karena kehidupannya yang sederhana Dalam kesehariannya, beliau tidak pernah menyusahkan orang lain Hingga untuk mengurus rumah tangga pun, beliau selesaikan sendiri Beliau juga sebagai imam rawatib di Masjid Agung Bangil Di setiap mas waktu sholat, beliau selalu datang lebih awal sebelum adan berkomandang Dengan melewati arah yang tidak berubah Setelah melaksanakan sholat subuh, beliau pergi ke pasar jalan kaki untuk belanja keperluan keluarganya Suatu ketika, Ustadz Ibad pernah diundang dalam acara khol Syed Maliki di Pond Basdarullah Wadakwa Dalam perjalanannya bertemu dengan Kiai Haji Nurholis Mustari Bukannya mendahului, Ustadz Ibad malah berada di belakang Kiai Nurholis Hal ini menunjukkan betapa tawaduknya beliau Al-Kisah, menurut keluarganya bahwa di saat beliau mengajarkan ilmu Beliau tidak pernah memarahi atau memukul kepada santrinya Sampai-sampai pernah ketika semua santrinya dalam keadaan tidur Beliau tidak membangunkan hingga akhirnya pulang sendiri Suatu ketika, beliau pernah mengajar di Pond Basdarullah Wadakwa Untuk merapikan sandal Ketika selesai pelajaran, ternyata tidak memakai sandal yang dirapikan Melainkan memakai sandal yang beda warna antara kanan dan kiri Hingga santrinya tersebut terkejut dan merasa malu Ustadz Ibad, di dalam mulutnya terdapat sebuah batu Untuk menjegah supaya terhindar dari perkataan yang tidak ada manfaatnya Seperti hibah dan namingna Alkisah, bahwa di tanggal 15 awal setelah Ishak Ustadz Ibad, di dalam mas Duki, sudah tidak menerima tamu Dikarenakan beliau dalam keadaan sakit Akan tetapi, jam 12 malam Ada seseorang yang mendatangi rumah beliau dengan mengentuk pintu Dan akhirnya dibukakan pintu tersebut oleh beliau Si anak pun heran Katanya gak mau temui tamu, tapi kok ini dibukakan Setelah diketahui bahwa tamu tersebut memberikan salam dari ayah beliau Dan salam tersebut harus disampaikan di waktu malam itu Akhirnya setelah tamu tersebut pulang Ustadz Ibad terus berpikir kepada Allah hingga di jam 3 subuh Mungkin karena kelelahan Akhirnya beliau tertidur di pangkuan sang istri Yang saat itu sedang menemani dalam berpikir Hingga sampai masuk waktu subuh Istri beliau berniat membangunkan beliau dan melaksanakan sholat berjamaah Akan tetapi, beliau tidak bangun Pada akhirnya, istri beliau melaksanakan sholat sendiri dengan perasaan bingung Karena kebingungan tersebut, maka seluruh anaknya dikumpulkan Dan disuruh mendatangkan dokter Ketika selesai diperiksa, dokter tersebut mengatakan Kalau keibadillah Mas Duki pada tanggal 16 awal 1429 Hijriah Dalam keadaan meninggal dunia Semoga dengan cerita ini Kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat Dan bisa meneladaninya Al-Fatiha Selamat menikmati